Intro Wabro, kita berjumpa lagi nih di Mikjoon Channel Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai Harp Seperti apa ya Harp itu guys? Tetap duduk manis dan tetap di channel ini ya Intro Jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton video selengkapnya Intro Hai Frequence Active Aurora atau disingkat dengan HAP adalah program uji gelombang yang ditembakkan dan dirambatkan melalui ionosfer guys Dimana diketahui gelombang radio biasa tidak mampu melewatinya karena perbedaan tekanan udara yang besar pada zona itu Karena ionosfer adalah lapisan terluar atmosfer bumi guys, tempat orbit satelit Untuk dapat menembakkan gelombang ke zona ini memerlukan tenaga yang besar guys Apalagi memancarkan gelombang pada zona ini Bisa dibayangkan tenaga yang dibutuhkan untuk melakukannya Persis seperti aku mau nembak hati kamu loh Pasti besar untuk menembakkan gelombangnya Hihihi Intro Penelitian ini didanai secara bersama-sama oleh Angkatan Udara Amerika Serikat Angkatan Laut Amerika Serikat, Universitas Alaska, dan DARPA guys Proyek ini sendiri dirancang dan dibangun oleh BIA Advanced Technologies Yang bertujuan untuk menyelidiki teknologi yang dapat dibangun di zona ionosfer untuk radio dan pengintai guys Bangunan proyek tersebut disebut dengan Hub Research Station Yang terletak di lahan angkatan udara dekat dengan Gakona, Alaska Sedangkan programnya disebut dengan Ionosferic Research Instrument atau IRI Dimana gelombang tinggi tersebut diarahkan pada ionosfer untuk memberikan gelombang kejut pada area itu guys Teknologi ini bertenaga tinggi guys Alat yang digunakan untuk memantau reaksi kejutnya adalah radar VHF dan UHF Serta alat pengukur ionosfer Dengan hal ini maka akan dapat diamati reaksi yang terjadi pada lapisan ionosfer itu guys Harp sendiri dimulai pada tahun 1993 guys Yang diselesaikan pada tahun 2007 dengan dana sekitar 35 triliun rupiah Namun dikabarkan proyek ini ditutup pada tahun 2013 Sayangnya ini pun tidak ada surat tertulis penghentian proyek ini atau ada pengembangan di wilayah lain Kita tidak pernah tahu guys Dengan percobaan ini beberapa pihak menuduhkan hal yang buruk pada proyek ini guys Antara lain Para penganut teori konspirasi menuduh bahwa HAARP dapat menonaktifkan setelit Dan pengendalian pikiran bahkan ada yang menuduh hingga proyek ini dapat menyebabkan gempa, kekeringan, bahkan mendatangkan banjir dan badai Serta penyakit seperti sindrom perang teluk dan sindrom belah kronis guys Bahkan beberapa yang lain meyakini bahwa ini dapat membuat jatuhnya pesawat yang terbang Selain itu, militer Rusia juga menduduh hal tersebut dapat menyebabkan banjir elektron Sehingga mampu membalikkan posisi kutub Parlemen lingkungan juga menyebutkan bahwa HAARP menyebabkan permasalahan terhadap lingkungan Jesse Ventura juga menduduh bahwa proyek ini dapat memanipulasi serta mengendalikan pemikiran dan cuaca Tuduhan tersebut ditolak oleh para ahli dan dosen guys Menurut mereka karena lapisan ionosfer tidak pernah dibahas lengkap dalam ilmu pengetahuan yang ada saat ini Nah, itulah sekilas mengenai HAARP guys Semoga menambah pemahaman dan pengertian kita mengenai teknologi terbaru ya Jangan lupa komen, like, dan subscribe Supaya media ini menjadi media hiburan bagi kita semua Jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe Andree Mm Terima kasih telah menonton!